Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian Berserta pelatihan Prefoot AB Materi pelatihan sesi siang untuk KUP AB Akan segera dimulai Kepada Bapak Luki, waktu dan tempat kami persilakan Baik, terima kasih atas kesempatannya Kita lanjutkan kembali Baik, kita lanjutkan kembali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan dengan sesi siang Tadi sudah kita sampaikan tentang tata cara perhitungan Secara umum, pembukuan, UMKM, karyawan Kemudian norma dan pembukuan Jadi sudah cukup jelas Oke, kita lanjut saja Intinya norma itu diberitahukan maksimal 3 bulan setelah tahun pajak berakhir Dan biasanya norma itu sekalian atau barengan dilaporkan berserta dengan SPT Oke, kita sudah bisa skip bagian ini Sekarang kita lanjut penyimpanan dokumen Tadi sudah pembukuan Nah, sekarang bagaimana perlakuan kita terhadap dokumen Atau yang menjadi dasar dari pembukuan atau pencatatan kita Jadi, di ketentuan undang-undang KUP Segala macam buku, catatan, dokumen, pembukuan, pencatatan Baik itu fisik, cetak, atau elektronik Itu wajib disimpan Sampai Atau selama 10 tahun Jadi, Bapak Ibu Kenapa 10 tahun? Nah, sebenarnya ini ada latar belakangnya Kalau dahulu ya, teman-teman Dan luar sahabat pajak kita itu 10 tahun Yang pertama Yang kedua Pak, sekarang kan ada 5 tahun, Pak Kenapa masih 10 tahun? Karena gini, teman-teman Kalau kita itu ada pidana perpajakan Atau Kita itu sudah sampai tahapan penagihannya Surat paksa dan ada pidana perpajakan Itu bisa ditambah 5 tahun lagi Jadi ya 10 tahun Ya, jadi makanya disini Ketentuan tentang 10 tahun ini belum diubah Ya, belum diubah Karena Ya, kalau dahulu jelas ya Bapak Ibu ya Pada tahun 2008 Ya, 2008 ketika undang-undang Nomor 27 tahun 2008 KUP Itu memang daluar sahabat sebelum itu Masih 10 tahun Ya, sekarang sudah 5 tahun Oke, ini sanksinya ya Kalau kita tidak melakukan pemenuhan kewajiban pembukuan Ya, ini yang nanti akan terjadi konsekuensi kepada kita Yaitu kita nantinya Ya, akan dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana Ya, sanksi administrasi dan sanksi pidana Oke, ini disanksinya Bunga Jadi kena bunga Ya, selama 1 tahun pajak Selama 1 tahun pajak Kemudian bunga PPH Kemudian ada kenaikan 75% Kemudian kenaikan 75% Yang PPH yang tidak dipotong Tapi tidak disetor atau kurang disetor Oke, kemudian Kalau sanksi pidananya apa Pak Luki? Yaitu pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun Ya, dan kalau nilai sanksi rupiahnya Itu 2 sampai 4 kali jumlah pajak terhutang Yang tidak atau kurang dibayar Ya, yang tidak atau kurang dibayar Oke, mungkin itu sudah cukup jelas ya Berikutnya Kita masuk ke KUP terkait tentang pembayaran Ya, jadi Bapak Ibu Kalau kita kewajiban tadi sudah selesai Bagaimana cara kita mendaftar Ya, daftar ketentuannya bagaimana Terus kita tadi sudah membahas Bagaimana cara menghitung Ya, menghitung, memperhitungkan Ada pencatatan pembukuan Kemudian kita masuk ke yang berikutnya Adalah pembayaran Setelah ini kita masuk ke pelaporan Nah, bagaimana terkait dengan pembayaran Jadi, pembayaran itu Nanti mungkin akan banyak kita skip di sini Karena memang pembayarannya memang full teori saja ya Jadi, kita rasa ini tidak begitu esensial ya Intinya Bapak Ibu Kalau ada pajak terhutang Dibayarkan sesuai tanggal jatuh temponya Itu kata kuncinya Ya, jadi pajak itu ya Kapan terhutangnya Dan nanti ada masing-masing pajak itu Kapan tanggal jatuh temponya Ya, jadi tanggal jatuh tempo ini Yang nantinya kita harus hati-hati Sehingga tidak terjadi keterlambatan Ya, nah jadi pembayaran pajak itu Nanti memakai sistem yang namanya Atau istilah namanya SSP Ya, SSP Atau surat setoran pajak Kalau dahulu Surat setoran pajak itu Ada empat atau lima lembar Yang versi manual Versi cetakan Ya, ada empat Atau lima lembar Ya, lembar satu dan ketiga Itu untuk wajib pajak Tiga untuk laporan Satu arsit Dua dan empat itu untuk bank dan KPPN Lima itu untuk pemotong atau pemur Ya, itu dahulu Kebayangkan repotnya ya Kita dulu itu bayar pajak Tulis dulu Setelah kita tulis Kita harus ke bank Kita harus ke pos Kita ke bank, ke pos itu Ada jam-jam tertentunya Ya, kalau dahulu itu ada jamnya pagi Sampai jam 12 siang Atau jam berapa gitu ya Jadi dia memang ada jam-jam pembayarannya Ya, setelah kita bayar Kita arsipkan Kita laporkan Nah, begitu dahulu Kalau kita itu memakai sistem SSP CETA Nah, sekarang kita ada istilahnya Pemakaian Pembayaran pajak secara elektronik Nah, kalau kita memakai sistem Secara elektronik Kita cukup lakukan dua langkah saja Untuk bayar pajak Kita cukup lakukan dua langkah saja Apa yang kita lakukan Pak? Pertama, membuat kode billing Yang kedua, membayar billing Ya, jadi kalau dahulu repot ya Kita tulis Ya, kita tunggu banknya buka dahulu Antri Setelah ngantri kita arsipkan Kita laporkan Kemudian kita serahkan kepada yang berhak Setelah itu baru kita lapor pada SPT Ya, dan kita arsipkan sisanya Kalau sekarang Kita cukup lakukan dua hal saja 24 jam non-stop Kapan saja, di mana saja Asal ada device, gadget, internet Aman Ya, karena langkahnya cukup dua saja Membuat billing Dan membayar billing Ya, jadi Bapak Ibu sambil santai Di ruang tengah, ruang keluarga Mau bayar pajak, bisa Mau sambil santai, baca buku, di kamar Buat billing, mau bayar pajak, bisa Ya, sambil tiduran Ya, di kamar juga bisa Sambil beraktifitas juga bisa Intinya 24 jam Ya, asal ada HP, internet, laptop Ya, ada internetnya, udah aman Ya Jadi, nanti kita membuat billing Jadi, metode buat billing itu ada banyak ya Bisa melalui DJP online Bisa melalui ATM Bisa melalui Tokopedia Bisa melalui doku Bisa melalui Apa namanya Internet banking Ya, dan sebagainya Ya, jadi kita bisa Buat billing itu dengan berbagai macam cara Ya, kemudian Kalau untuk bayarnya Bisa di ATM Ya, bisa internet banking Mobile banking Bisa di ATM mini Atau EDC Electronic data capture Dan sarana lainnya Ya, oke Nah, mari kita coba Contohkan ya Pak, bagaimana cara kita billing Pak, gampang sekali Ya, tidak ada trouble Gampang ya Kita coba Contohkan kepada Kita semua Ya, kita ambil DJP online Ya, kita login dulu DJP online Bapak Ibu Ya, kita login dulu Oke, kita sudah login DJP online Kalau sudah Tinggal pilih menu Bayar Ya, bayar Ambil E Billing Nah, sekarang kita mau Bayar billingnya apa Ya, kita tinggal Pilih di sini Ya, Bapak Ibu Tinggal pilih Mau bayar pajaknya Pajak apa Ya, misal kita Mau bayar pajaknya PPH pasal 21 Ya Kalau bayar pajak itu Bapak Ibu Ada namanya Kodemap Ada namanya KJS Ya Kita tuliskan di sini sebentar Di coret-coretan kita Jadi, kalau kita Bayar pajak Ya, kita coba Share screen Ya, kalau kita Mau bayar pajak Ya, kita Itu ada Istilahnya Ya, kode Map Ya, map Ya, map Ya, kode Akun pajak Ya Atau KAP Mata akun pajak Atau kode akun pajak Kemudian Ada lagi namanya KJS Kode jenis setoran Misal PPH pasal 21 Ya, pasal 21 Ya, berarti 411121 KJS tergantung Kalau dia itu Angsuran masa 100 Ya, PPH PPN PPN 411211 Nah, kalau dia itu Angsuran setoran masa 100 Ya, kalau dia itu Pemungut Tergantung Pemungut bukan Bendahara 900 Ya, Bendahara Dana desa 90 Bendahara Ini 920 Ya, itu ada Kode-kodenya Ya, kemudian Apa lagi PPH Pasal 22 411122 Nah, tergantung Setorannya apa nih Ya, kalau dia Dipungut 900 Ya Kemudian PPH Pasal 23 Ya, pasal 23 Itu udah banyak Ya 23 banyak Misal kalau setoran Masanya 24 100 Ya, ini masa Ya, kemudian Kalau dia itu Jasa Ya, jasa 104 Ya Nah, apa lagi PPH Pasal 4 Ayat 2 Ya, PPH Pasal 4 Ayat 2 411128 Misal Kita mau bayar Pajak UMKM 420 Ya PPH Final UMKM Apa lagi Kita mau bayar Pengalihan Ya Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Tanah Dan Atau Bangunan Ya Kemudian Apa lagi 29 409 Sewa Ya Sewa Tanah Dan Bangunan Dan Sebagainya Nah, inilah yang namanya adalah Kode MAP dan kode KJS Ya Jadi, ini Tergantung kepada Transaksi Ya Bendahara Bendahara Pusat Jadi, tergantung Bapak Ibu ya Tergantung kepada Jenis Transaksinya Jadi, Bapak Ibu Tinggal Pilih Ya Nanti Kita mau bayar Pajak yang mana Ya Kita kembali lagi ke sini Kita pilih nih Saya mau bayar pajak Pasal 21 Saya punya karyawan Berarti saya bayar pajak Pasal 21 Bulannya Bulan apa? Bulan November Belum habis Anggap lah Bulan Oktober Ya Bulan Oktober PPH pasal 21 Dibayarkannya Kapan? Pasal 21 Itu dibayarkan Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya Ya Kita buat di sini Ya Ya 2023 Berapa pajaknya? Misal pajak 100 ribu Ya 100 ribu Ya 100 ribu Kalau sudah Kalau sudah Kita klik Buat Billing Kalau nggak jelas Ulang lagi Nah ya Kalau nggak jelas Klik aja Ya Betik N8 NAE Nah inilah kode bilingnya Bapak Ibu Inilah kode bilingnya Yang nanti Kita akan pakai Ini mana dia Nggak kelihatan Ntar Saya nggak ada Mouse ini Bisa nggak kita tarik Ya Nah ini kode bilingnya Ini kode bilingnya Jadi kode biling ini Ketika kita buat Dia masa berlakunya Satu bulan Ini Bapak Ibu Harus segera bayarkan Ya Dan ingat Seperti yang saya sampaikan tadi Dibayarkan sesuai dengan Tanggal jatuh temponya Jangan sampai terlambat Kalau terlambat Kena sanksi Ya gitu aja ya Oke lanjut Kita kembali ke slide Jadi biling itu gitu aja Bapak Ibu Nggak ada yang susah Kita tinggal Buat biling Bayar biling Selesai Kapan saya harus bayar pajak? Ya Kapan saya harus bayar pajak? Nah ini tergantung Bapak Ibu Ada tanggal-tanggal Jatuh temponya Tadi sudah saya sampaikan ya Pasal 21 Nah itu dia tanggal 10 Pasal 15 Pasal 21 23 22 Blah 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 Ya ini tinggal dihafal ya Ini kita skip aja Ini tanggal-tanggalnya yang penting Ya Ini tanggal 10 Ini pajaknya Tanggal 15 Ini jenis pajaknya Ya Kalau PPN itu Akhir bulan berikutnya Akhir bulan berikutnya Kalau instansi pemerintah 7 hari Ya 7 hari ya Mekanisme langsungnya itu Nah itu Oke lanjut Kemudian di sini ada keterangan Khusus untuk pembayaran Kalau misalnya tanggal jatuh temponya Jatuh pada hari kerja Eh pada hari libur Tanggal merah Maka itu Itu jatuh temponya Pada hari kerja Berikutnya Ya Maka jatuhnya nanti adalah Pada hari kerja Berikutnya Misal Tanggal 10 itu Misalnya Hari Sabtu Atau Minggu Maka bayar pajaknya Adalah Tanggal 12 Ya Misal Tanggal 10 itu Jatuhnya di tanggal Di hari Sabtu Sabtu libur Ya Minggu libur Oke Berarti hari kerja Berikutnya Senin Senin tanggal 12 Maka Kalau terjadi Seperti ini Jatuh temponya Adalah Hari kerja Berikutnya Oke Gampang ya Boleh nggak pajak itu Dibayar angsur Nah tergantung Kalau kita ada Tunggakan Ada SKP Atau PPH pasal 25 Ya Kurang bayar Itu boleh Ya Itu boleh Itu harus diajukan Dan itu Paling lamanya itu Adalah 24 bulan Ya Jadi Bentar maaf Maksudnya itu Kalau kita langsung itu 12 bulan ya Maksimal 12 kali ya Atau 12 bulan Atau setahun ya Setahun Ya Setahun Oke Itu aja Ini contoh Keterlambatan bayar ya Bapak Ibu ya Kita kasih contoh ya Kita kasih soal ya Jadi Bapak Ibu Kalau kita itu Terlambat Membayar pajak Maka nanti Akan ada Sangsi tarif Bunga Per Bulan Ya Itu bisa Sampai Maksimal 24 bulan Bagian bulan Dihitung Satu bulan penuh Oke Kita kasih contoh Angsuran Pasal 25 Nah saya tanya ini Halo Mbak Eka Nova Eka Halo Mbak Nova Eka Pasal 25 Jatuh tempohnya Tanggal berapa Tadi udah kita buka Di sana di atas 25 itu Pasal Tanggal berapa Jatuh tempoh bayarnya Tanggal 10 10 apa 15 Atau tanggal 20 Atau akhir bulan Tanggal 10 10 Kita lihat ya Apakah pasal 25 itu Tanggal 10 Mari kita coba lihat Ternyata Tanggal untuk Pasal 25 itu Adalah tanggal 15 Tanggal 15 Nah mari kita coba lihat Hitung pajaknya Jadi gini disini Dia itu Mau ngangsur Pasal 25 Pembayaran rutin Pembayaran rutin Rutin bayar pajak Bulanan Dia itu Sebesar 5 juta Ternyata 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 Masa bulan Maret Dia baru bayarnya 27 April Seharusnya Tanggal Seharusnya Pajak Maret Itu dibayarkan Selambat-lambatnya Tanggal 15 Bulan berikutnya 15 Bulan berikutnya Bulan Maret Itu adalah Maksimal 15 April Lewat 15 April Berlaku Ketentuan Sanksi bunga Sanksi bunganya Itu tergantung Kepada Tarif bunga Per bulan Sesuai dengan SK Menteri Keuangan Jadi Itu Persentase Sanksinya Tergantung Kepada SK Menteri Contoh Disini Dia sanksinya Adalah 0,97 Dia Bayarnya Tanggal 27 April 27 April Berarti Terlambat Satu bulan Sanksinya 48.500 Nah Sekarang Saya coba Tes ya Teman-teman Semuanya Masih on kan On semua ya Kita latihan Satu ya Kita latihan Satu Saya coba Buat soal Sederhana Oke Pasal berapa ya Oke Kita ambil Contoh Kita buka dulu Excel nya Oke Silahkan diikuti Kita coba Weekend soal Misal Soalnya Soalnya Dua ya Soal Satu Ya PT ABC Membayarkan PPH Pasal 21 Bulan Agustus 2023 Pada Pada 11 November 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 2023 Suku Bunga Acuan Menteri Keuangannya Suku Bunga Menteri Keuangannya Di Keuangan Adalah 1,2% Ya Soal yang kedua Kedua Soal kedua Apa ya Enaknya ya Soal kedua PT XYZ XYZ Ya Membayarkan PPH Pasal 25 Masa April 2022 Pada 16 16 November 2022 Suku Bunga Acuan Atau tarif bunganya Tarif bunganya Menteri Keuangan Keuangan Adalah 0,98% Ya Hitunglah Hitunglah Membayarkan PPH Pasal 21 Sebesar 30 Juta 30 Juta Rupiah Ya Bahkan Masanya Yair gampang Angkanya Berapa ya Kita buat Angkanya Berikan Masa April Sebesar 10 Juta Aja Oke Silahkan Hitunglah Nilai Sanksi Bunga Atas PT ABC Dan XYZ Kita kasih Waktu 3 Menit Dari Sekarang Silahkan Dihitung ya Teman-teman Nanti saya Sebut namanya Tolong dibantu Jawab ya Hati-hati Menghitung Bulan Ya Hati-hati Menghitung Bulan Sekarang 13.32 Berarti 13.35 Kita Stop 1 Dan 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Terima kasih. 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 Oke, saya coba tanya, tadi siapa? Tadi nama siapa, Mbak? Lupa saya. Yang berusaha siapa? Sri Mulyaningsi. Sri Mulyaningsi. Ya, Sri Mulyaningsi. Oke, berikutnya saya tanya, Okta, Okta jawabannya berapa? Soal nomor berapa, Pak? Soal nomor 1? 720, Pak. 720 ribu. 720 ribu. Oke. Oke. Kita minta tiga orang ini ya. Mas Teguh, Mas Teguh. Berapa jawabanku? Halo Teguh Triwiono. Teguh Triwiono. Teguh Triwiono. Tidak di tempat, Kak? Oke, kita skip. Satu lagi, kita minta tolong. Surya Ishak. Halo, Mas Surya? Tidak di tempat juga, Kak? Ya, kan Pak Surya. Apakah masih bergabung? Wah, cuma online doang ini. Kita ambil dua-dua aja ya. Kita ambil dua-dua aja. Yang berikutnya, Pak Imam. Pak Imam Tri Alam Syah. Soal nomor 2, jawabanku apa? Halo, Pak Imam. Ya, halo. Berapa jawabannya? PPH 25. Masih bingung saya ngitungnya. Kasihnya jawabannya dulu. Tidak apa-apa. Kita belajar. Nanti kalau salah dibenerin. Sekitar ini, 120. 120 ribu? Oke. Ya. Sip. Oke, berikutnya. Satu lagi, kita minta tolong. Dewi Sartika. Soal nomor 2. 686 ribu, Pak. Berapa? 686 ribu. 66 ribu. Oke, kita coba jawab bersama ya. Saya izin bantu jawab. Pertama, tugas kita itu harus mencari berapa bulan keterlambatannya. Ya, tugas kita yang pertama harus mencari berapa bulan, nilai berapa bulan keterlambatan si wajib pajak tersebut. Oke, kita lihat yang pertama. Bulan Agustus. Agustus itu jatuh temponya 10 September. Oke. Artinya, ya kita jawab ya. Soal nomor 1. Agustus itu jatuh temponya, ya jatuh tempo, ya itu adalah, ini saya ngajarkan supaya ngitungnya gampang ya. Nanti bisa ngitung sendiri secara di kepala juga nggak apa-apa, tapi saya ajarkan secara ngitungnya. Jatuh temponya 10 September. Nah, ini, jadi kalau lewat 10 September, jadi kalau 10 September, 11 September, sampai 10 Oktober, itu satu bulan. Ya. Nah, kemudian berarti 11 Oktober, ya, sampai 10 November, itu dihitung dua bulan. Karena dia membayarnya pada 11 November, dan ketentuannya tadi adalah, berarti 11 November, sampai 10 Desember, itu dihitung tiga bulan. Ya. Dan tadi sudah dikatakan ketentuannya apa? Ketentuannya adalah bagian bulan dihitung satu bulan penuh. Berarti walaupun dia kelewat satu hari, dihitungnya satu bulan, berarti dia terlambatnya tiga bulan. Berarti cerang hitungnya bagaimana? Cerang hitungnya adalah bulan, ya, bulan, dikali nilai suku bunga atau tarif bunga, bunga Menteri Keuangan, ya, Menteri Keuangan, MENQ. Dikali pokoknya, ya, ini sanksinya, ya, pokok pajak, atau PPH yang masih terhutang, PPH kurang bayar, atau PPH kurang bayar. Berarti tiga bulan sama dengan tiga, ya, dikali 1,2 persen, dikali 30 juta. Ya, nilainya 1 juta 80 ribu rupiah. Ya, itu ya, ini rumusnya, ya. Belum ada yang benar, nih. Saya sengaja minta tiga orang tadi. Supaya, ya, mana tahu ada yang betul, gitu, kan. Oke, belum ada yang betul ternyata. Ya, lanjut yang kedua, ya. Soal yang nomor dua juga demikian. Ya, soal yang nomor dua. Dia membayar pasal dua lima. Dua lima bulan April. Berarti kalau April, jatuh temponya 15 Mei. Ya, 15 Mei. Ya, 15 Mei. Ya, tulis ajalah 15 Mei. Berarti kalau sudah 16 Mei, sampai 15 Juni, itu satu bulan. Ya, hitung ajalah. 15 Juli, ya. 15 Agustus, ya. 15 September, 15 Oktober, 15 November. Oke. Berarti satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, dia bayarnya 16 November. Berarti dia tujuh bulan. Ya, terlambatnya tujuh bulan. Berarti sanksinya sama dengan, ya. Nilai bulannya berapa banyak bulannya. Berapa banyak bulannya. Bulannya berapa banyak. Kali tarif bunga. Bunga Menkeu. Ya, kali PPH kurang bayar. Ya, berarti sama dengan bulannya ada enam. Dikali tadi 0,98. Ya, 0,98. Ya, 0,98. 0,98 persen. Dikali 10 juta. 588 ribu. Waduh, belum ada yang betul. Gimana ini? Ada yang mendekati, Pak. Oh, ada yang mendekati. Masih berpikir positif, ya. Tapi tetap, Bu. Tidak mungkin pegawai pajak mengenakan sanksi yang salah. Komplain orang nanti, Bu. Oke, Pak. Ya, Bu. Jadi, kalau terkait sanksi ini, tidak boleh main-main. Karena ini masalah uang. Masalah uang. Bahkan kalau kurang, ya. Berarti kan ada kerugian negara namanya. Kami yang salah nanti. Jadi, di sini kami pun menghitung nggak boleh salah. Tapi, Alhamdulillah. Sekarang kita sudah ada aplikasi. Tinggal masukkan bulannya, tanggalnya langsung hitung. Cuma secara manualnya ngitungnya kayak gitu, ya. Jadi, pada teman-teman, diharapkan untuk berhati-hati dan bisa menghitung bulannya. Ini sebenarnya bisa ini. Tapi dia ngitungnya dua bulan. Harusnya tambah satu bulan lagi. Kan dapat itu. 1.080.000. Cuma ngitung bulannya belum bisa. Masih belum benar. Jadi, saya harapkan nanti setelah ini sudah bisa ngitung sendiri, ya. Jadi, cara ngitung manualnya seperti ini. Dan nggak usah khawatir. Coret-coretan kita selama pembelajaran hari ini, itu nanti saya serahkan kepada panitia. Jadi, nanti bisa dibaca-baca kembali. Kita anggap ini adalah tapan tulis kita. Oke, kita lanjutkan kembali ke materi. Ini skip, ya. Berarti pembayaran daman. Intinya, pembayaran ada tanggal jatuh temponya, terlambat ada sanksi, gitu aja. Bayarnya e-billing. Gitu, ya. Oke, ini daman. Nah, kemudian... Nah, ini sanksi terlambat, ya. Sudah kita bahas tadi. Oke. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, di pajak itu kita juga ada namanya sistem angsuran. Dan ada namanya penundaan. Nah, saya mau nanya nih. Tadi siapa yang Ibu HRD di sini? Siapa dari HRD? Saya, Pak. Oh, iya, Ibu. Gimana, Ibu? Ini saya mau nanya nih, Ibu. Iya, Pak. Ini kan menentukan kebijakan perusahaan, ya. Menurut Ibu, siapa namanya, Ibu? Dewi Sartika, Pak. Ah, Dewi Sartika, Mbak Dewi Sartika. Mana yang lebih menguntungkan? Kita menunda atau mengangsur? Nah, jadi gini, Bapak-Ibu, singkatnya adalah, singkatnya adalah, kalau di pajak itu, kalau kita ada tunggakan pajak, kita ada sanksi, ada kurang bayar, pasal 25, kemudian penagihan pajak, ada SKP, itu kita bisa mengangsur. Oke, mengangsur. Nah, ketentuan kalau mengangsur, ya, itu sanksinya itu bisa sampai, intinya sampai 24, ya. Kalau dahulu, kalau tidak salah, itu 12 bulan, sih. Tapi nggak tahu ini apakah ada berubah, ya. Cuman ini kan kita slide dari Zen, nih. Nanti boleh kita cross-check, ya. Setahu saya dulu, kalau mengangsur itu maksimal 12 bulan. Ya. Cuman kalau sanksi keterlambatan memang 24 bulan. Jadi, ini nanti boleh kita cek yang balik, ya. Setahu saya kalau mengangsur itu 12 bulan, ya. 12 bulan. Jadi, kalau kita itu mengangsur atau menunda, itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya, Pak? Sama dengan cara menghitung keterlambatan tadi. Kalau kita terlambat, ada sanksi. Nah, saya ingin bertanya tadi ke Bu Dewi, mana yang lebih menguntungkan kita itu mengangsur atau menunda? Tadi jawabannya apa, Bu? Mengangsur, ya? Mengangsur, Pak. Kenapa mengangsur? Kalau mengangsur, kena sanksi. Tapi kalau menunda, kena sanksi, Pak. Ya, keduduk kena sanksi. Kan tidak ada istilahnya kayak, pasti kalau kita ada keterlambatan, pasti ada tambahan kewajiban yang harus kita bayarkan. Benar nggak, Pak? Nih, saya jelaskan secara komprehensif, ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai leader, sebagai manager memutuskan terkait ini? Ya, kita hitung langsung. Tapi ini tergantung kepada kondisi. Pertama, kalau kita masih ada uang sedikit, ada uang yang masih bisa kita pakai, kita mending mengangsur. Karena kalau dibandingkan bunganya mengangsur dan menunda, itu lebih kecil mengangsur. Nanti kita buktikan. Tetapi, kalau kita benar-benar tidak ada uang, ya nunda lah, Bu. Uang yang ada gimana? Ya, jadi ini tergantung kepada kondisi. Ya, tapi kalau secara bunga, itu nilai sanksi lebih menguntungkan, lebih kecil, kalau kita itu mengangsur. Kita kasih contoh ya. Saya tidak ingin hanya sepik-sepik doang, saya ingin kasih contoh. supaya Bapak-Ibu lebih kebayang. Kita kasih contoh ya di bawahnya ya. Ada namanya pengangsuran. Ada namanya penundaan. Misal, misal saja, misal. Kita ambil contoh ya. Misal, tarif suku bunganya itu, ya tarif suku bunga menkeunya, dua persen saja, dua persen. Misal, dua persen, dua persen, jadi ada PT ABC, PT Citara Maju Terus, ya, ada mendapatkan, ya, SKP, KB, senilai seratus juta. Tarif bunga ini, ya, tarif bunga ini, bagaimana, ya, bagaimana kalau perusahaan mengangsur atau menunda lima bulan. Ya, mari kita coba lihat hitungannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya, Pak? Ya udah, kita kalikan. Mengangsur berarti kita ambil angkanya, ya, seratus juta, ya, seratus juta. Seratus juta. Seratus juta. Kalau dia mengangsur, kalau lima bulan, berarti dua puluh ya. Ya, angsuran pertama. Ya, angsuran pertama, dua puluh juta. Nah, bagaimana sanksinya? Sanksinya berarti, berarti sisa, ini sisa, kita buat sisa. Ini sisa, sanksi. Ya, berarti bulan pertama, ya, ini, ini udah ada contohnya sebenarnya sih. Ini kita buka contohnya dulu aja deh. Tapi kita, ini, ya, ini ya Bapak-Ibu ya, lima miliar. Jadi kita, kita kalikan aja. Sebentar, kita zoomkan. Kok ketutup sih? Ya, ini, ini 80 juta. Ya, berarti sanksinya sama dengan 2 persen. 2 persen kali. Ya, kemudian, ini 80 juta. ini 20 juta. Nah, ini sisa 60 ya. Sanksinya sama dengan ini, eh, 0,2 persen ya, 2 persen. Dikali, ini. Ya, dan seterusnya. ini, ini kurang ini. Ya, ini sama dengan, ini, ini 60 ya. Ya, ini 40, 20. ini sama dengan ini kali 2 persen. Ya, sama dengan 2 persen kali. Ya, sama dengan 2 persen kali. 6 juta ya. Kalau menunda bagaimana, Pak? Kalau menunda, berarti 5 bulan, 5 bulan, sama dengan, berarti 5 bulan, kali suku bunga, kali, nilai kurang bayar, atau pokok pajak, pokok utang. Ya, berarti, sama dengan, 5, dikali, 2 persen, dikali 100 juta. Ya, berarti bunganya di sini, berbanding ya. Jadi, kalau kita ngangsur, bunganya cuma 6 juta. Tapi, kalau kita itu menunda, nilainya 10 juta, bunganya. Tetapi, tetap, saya tidak membenarkan, maksudnya, mana ini tergantung kepada, kondisi perusahaan kita. Ya, kalau kita masih ada, sejumlah uang, dan kita ingin mendapatkan, sanksi yang lebih kecil, ya, maka kita bayar, salah cara, angsuran. Tetapi, kalau kita benar-benar, tidak ada uang, ya, mau nggak mau, kita tunda dong. Ya, tapi lebih baik lagi, kita bayar langsung. Kita bayar langsung, berapa, Pak? 100 juta, selesai. Tapi, kalau kita mengangsur, berarti 100 juta, tambah 6 juta, 106. Kalau kita nunda, 100 tambah 10, 110 juta. Ya, jadi, di sini, tergantung kepada, kondisi keuangan perusahaan. Jadi, silahkan, ini kita kembalikan kepada, kondisi perusahaan masing-masing. Ya, ini namanya, menunda dan mengangsur. Oke, kita kembali lagi ke slide. Ini, sudah ada contohnya kok ya, Bapak Ibu ya. Silahkan di sana, dilihat. Ya, ini boleh dilihat masing-masing. Jadi, ini ada menunda, mengangsur. Ya, oke. Oke, kita masuk berikutnya. Membiar pajak, sudah selesai. Oke, silahkan, Mbak Nova. Suaranya kurang jelas, dikencengin dikit. Geden. Suaranya kurang jelas, Mbak Maaf. Dideketin mic-nya. Kalau ada ini ya, mic-nya dideketinnya ke mulut. Ya. Kalau enggak, dideketin ke laptop-nya. Ngomongnya lebih keras sedikit. Oke. Silahkan. Iya, Pak. Sudah jelas. Sudah cukup jelas. Baik, saya mau kembali lagi ke soal yang nomor 2 tadi. Mungkin agak sedikit kurang jelas tadi, karena kelewat. Itu, yang soal nomor 2 itu kan Bapak Kalikan 6 ya. Tapi perhitungannya, kan itu udah lewat di tanggal 16 November, bukannya 7 ya, Pak. yang PPH 25 tadi, sanksi PPH 25. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Ini. 7 ya? Oh iya, 7 ya. Iya, Pak. nambah lagi berarti. Ini enggak apa-apa. Terima kasih. Betul ya? Maksudnya kamu betul ya? Eh, betul, Pak. Congratulations. Pantesan. Oh, ada yang komplain ternyata. Saya betul, Pak. Tapi kok, ini kok, ini apa-apa. Kita fair ya? Kita fair ya? Iya, iya. Salah, salah, betul-betul. Berarti menyerah ya, Pak. Iya. Kita enggak ada masalah dengan ini. Jadi, ini tadi Oktober. Coba kita lihat sebentar, sebentar. Jangan terlalu senang dulu. Oke, Pak. Sebentar, kita lihat dulu. Berarti di sini, ini Oktober ya, berarti ini 15 November ya. November. Ya, berarti 16 ya, 7 ya. 7, oke. Betul? Tak apa-apa? Iya. Jadi 7 ya, Pak. Bukan 6. Iya, tapi betul. Oke, gratulasi. Oke, terima kasih ya, Pak. Oke, enggak apa-apa ya. Intinya kita fair. Intinya cara ngitungnya seperti itu, kalau saya ada salah. Tapi saya caranya udah betul, cuman kita pas nuliskannya salah, ya mohon maaf ya. Oke, kita kembali lagi ke slide. Oke, kita sekarang masuk ke, tangannya masih naik, Mbak Nova? Masih ada lagi? Kalau sudah, turunkan. Takutnya salah paham saya. Angkat tangan lagi. Oke, kita lanjut ya. Berarti kita sudah menghitung, memperhitungkan, membayar. Nah, sekarang kita lapor pajak lagi ya. Lapor pajak ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak ya. Sampai jam 3 ini. Masih ada waktu, kita sejaman lagi. Kita bayar pajak. Sekarang kita lapor pajak. Nah, SPT, SPT, kita akan bahas teorinya secara ringkas saja. Supaya kita masih bisa dapat pemeriksaan penagihan ya, kalau bisa ya. Kita coba dulu. Oke. SPT. Ya, SPT. Jadi, apa itu SPT? Singkatnya begini, teman-teman. SPT itu adalah bahasa komunikasinya wajib pajak kepada fiskus. Artinya, karena sistem kita adalah self-assessment, maka komunikasikanlah angka-angka itu dengan baik. Karena, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita omset 10 miliar, boleh nggak lapor 1 miliar? Boleh. Boleh nggak kita lapor 2 miliar? Boleh. Boleh nggak kita lapor 5 miliar? Boleh. Boleh nggak kita lapor 8 miliar? Boleh. Boleh nggak kita lapor 10 miliar? Alhamdulillah, bagus sekali. Bagus. Boleh. Tentu sekali. Tentu sekali boleh ya. 10 boleh. Karena gini, Bapak-Ibu, sistem kita itu, secara sistem, memang kita adalah self-assessment. Jadi, kami dari Direkturat Jenderal Pajak, tugasnya mengawasi dan menghimbau Bapak-Ibu. Jadi, mengenai pelaporan kami biarkan Bapak-Ibu, silakan. Maka kita pun harus ver-veran. kalau memang kita yang salah, kita yang salah lapor, yaudah dibetulkan dan dibayar kekurangannya. Gitu saja. Ver-verannya kayak gitu saja. Intinya, sistem kita self-assessment. Dan seperti yang saya sampaikan barusan, SPT itu adalah bahasa komunikasi angka-angkanya Bapak-Ibu ke kami semua. Berapa nilai omsetnya, berapa nilai biayanya, berapa biaya gajinya, berapa biaya sewanya, berapa biaya entertainmentnya. Terserah Bapak-Ibu. Intinya kami menerima saja pokoknya. Berapapun yang Bapak-Ibu laporkan itu benar. Tapi nanti benar itu perlu kita cross-check. Benar versinya Bapak-Ibu. Nanti kita akan cek lagi. Benar sesuai data penyanding. Ada lagi istilahnya. Jadi SPT itu nanti ada sifat-sifatnya. SPT itu harus dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas. Nanti kita akan jelaskan maksudnya masing-masing itu apa. Jadi SPT itu surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran objek pajak, bukan objek pajak, harta, kewajiban, sesuai perundangan. Jadi intinya ini komunikasi kita. Jadi kantor pajak itu sifatnya menunggu. Walaupun kami nanti bisa proaktif menghimbau untuk lapor. Menegur untuk lapor. Tapi sifat awalnya kami adalah menunggu. Karena sistem kita self-assessment. Jadi sampai tanggal jatuh tempo, itu kita biarkan. Silahkan Bapak-Ibu, silahkan lapor, lapor, lapor. Lapor pajaknya, lapor SPT-nya, ayo lapor, ayo lapor. Tetapi kalau sudah lewat tanggal jatuh tempo, baru nanti berlaku mekanisme himbau, tegur, diingatkan. Jadi SPT itu tetap kita angka-angkanya, pelaporannya dari Bapak-Ibu. Kemudian di sini sudah kita jelaskan tadi, SPT itu harus dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas. Apa itu benar? Benar secara perhitungan. Benar penerapan ketentuan perundang-undangan. Benar penulisan. Sesuai keadaan yang sebenarnya. Ini ya. Jadi ini yang mau kita uji, Bapak-Ibu. Benar, lengkap, jelasnya ini. Apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya? Apakah sudah menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku, yang terbaru? Apakah sudah benar menghitung pajaknya? Apakah sudah benar membebankan biaya-biayanya? Apakah sudah benar mengakui pendapatannya? Jadi banyak nanti pertanyaan yang nantinya para fiskus atau petugas pajak akan pertanyakan. Kemudian lengkap. SPT itu harus lengkap. Untuk kelengkapan SPT, Bapak-Ibu bisa baca pada per 02 tahun 2019. Saya tulis di kolom chat ya. Per 02 tahun 2019. Jadi saya tulis di kolom chat. Itu adalah peraturan tentang kelengkapan SPT. Bapak-Ibu silakan dibuka, di-download nanti. Itu nanti akan bisa kita lihat setiap SPT itu syarat-syarat lengkapnya apa saja sih. Contoh-contoh. Kalau kita ada SPT kurang bayar, maka kewajibannya ada melengkapi SSP. Kemudian kalau kita wajib pajaknya pembukuan, maka harus ada laporan keuangan. Laporan keuangan ada neraca laba rugi. Kalau kita ada biaya entertainment, maka harus ada daftar nominatif. Kalau kita ada biaya promosi, harus ada daftar nominatif. Kalau kita ingin mengakui ada zakat sebagai pengurang, maka harus dilampirkan dengan dokumen pembayaran zakat pada lembaga yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi dia ada kata-kata kalau-nya. Jadi tidak akan ada suatu perusahaan yang mungkin syarat-syarat kelengkapannya sama persis. Kelengkapan SPT itu tergantung kepada kondisi wajib pajaknya. Kalau wajib pajaknya tidak ada biaya promosi, tidak perlu kita lampirkan daftar nominatif. Kalau perusahaannya tidak ada biaya entertainment, tidak perlu kita lampirkan daftar nominatif biaya entertainment. Kalau perusahaannya itu, kalau dia itu orang pribadi pencatatan, tidak perlu laporan keuangan. Kalau dia itu orang pribadi di atas 4,8 miliar, wajib buat laporan keuangan. Jadi kondisinya itu tergantung kepada wajib pajaknya sendiri. Contoh berikutnya, kalau dia adalah perusahaan migas, BUT, maka harus ada laporan hulu hilirnya. Lagi itu ada Bapak-Ibu. Jadi laporan itu kelengkapannya, unsur-unsurnya silakan dibaca pada Pernodua tahun 2019. Intinya kita tiga ini. Benar, lengkap, jelas. Berikutnya, jelas. Jelas itu artinya asal-muasal itu bisa dijelaskan dengan seterang-terangnya. Dari mana dia berasal, pergi ke mana dia, berubah jadi apa dia. Contoh, kita punya uang pada SPT tahun 2021. Setelahnya 200 juta. Eh, di SPT 2022 kok uangnya nggak ada lagi? Tentu tanda tanya ada bagi Fiskus. Oh, uangnya udah dibelikan mobil. Oh, rumahnya sudah dipakai untuk bayar anak sekolah. Oh, uangnya sudah habis buat beli perabotan. Nanti kelihatan nanti. Jadi kita Fiskus itu ya berusaha menganalisa data yang Bapak-Ibu laporkan. Kemudian kami sesuaikan dengan data-data yang ada. Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya gitu loh. Oke, itu dia. Benar, lengkap, jelas. Apa fungsi SPT? SPT itu ya untuk melaporkan ya dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya. Oke, ini nggak ada masalah. Ini teori ya. Skip aja. Nah, intinya kalau SPT itu nanti ada dua jenis ya. Ada SPT masa. SPT masa artinya SPT bulanan. Ada juga namanya SPT tahunan. SPT tahunan. Oke, ini nggak ada masalah tanda tangan. Nah, kapan SPT harus dilaporkan? SPT itu bisa dilaporkan secara langsung dikirim atau dengan cara lain. Atau namanya e-filing. Atau online. Oke, kemudian kapan jangka waktu pelaporannya? SPT itu kalau orang pribadi dilaporkan paling lama tiga bulan setelah tahun pajak berakhir. Tahun pajak berakhir Desember. Artinya orang pribadi itu masa pelaporannya 1 Januari sampai 31 Maret. Saya gitu membaca undang-undang ya. Pelaporan wajib pajak orang pribadi itu adalah tiga bulan setelah tahun pajak berakhir. Artinya pelaporannya itu dimulai 1 Januari sampai 31 Maret. Lewat 31 Maret terlambat. Kalau wajib pajak badan tambah satu bulan. Paling lama tiga empat bulan setelah tahun pajak berakhir. Berarti pelaporannya adalah dari 1 Januari sampai 30 April. 30 April. Kalau terlambat bagaimana Pak? Nanti ada sanksi. Boleh nggak kita perpanjang Pak? Boleh. Kalau memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu. Nah itu bisa diperpanjang SPT tahunan itu 2 bulan. Oke. Nah berapa sanksinya kalau kita terlambat atau tidak melaporkan SPT? Tidak atau terlambat lapor SPT itu ada sanksinya, sanksih PPH pasal 7. Eh sanksih undang-undang KUP pasal 7. Yaitu kalau kita itu, ya kalau kita itu orang pribadi, kalau kita itu orang pribadi maka dendanya adalah 100 ribu rupiah. Kalau kita itu SPT masa PPN, sanksinya adalah 500 ribu rupiah. Kalau dia itu SPT tahunan wajib pajak badan, sanksinya adalah 1 juta rupiah. Jadi kalau Bapak Ibu lapor SPT tahunan PT, tanggal 2 Mei, sanksinya 1 juta. Tanggal 5 Juni, 1 juta juga. Jadi dia hitungannya terlambatnya ya, bukan bulannya ya. Tapi kalau bayar, itu hitung terlambatnya adalah bulan. Kalau bayar itu hitungannya bulanannya gitu ya. Kalau ini tidak, dia tidak atau terlambat lapor, itu maka dikenakan sanksi. Ini sanksinya. Contoh ini ya. Jadi si Amir tidak lapor SPT atau terlambat lapor, sanksinya 100 ribu rupiah. Ini juga CV ya. CV. CV, maka ada denda sanksi SPT sama denda sanksi terlambat bayar. Maka sanksinya ada sanksi bunga keterlambatan bayar, ada sanksi SPT. Sanksi SPT-nya 1 juta. Sanksi terlambat bayar bunganya adalah 1,92 juta. Maka total sanksinya 2,92 juta. Oke, ini bisa dibaca. Kita skip aja yang bagian ini. Ini juga tinggal dihitung-hitung. Bapak-Ibu ya, ini kalau ini memang sanksi ya. Saya rasa tinggal dibaca ya. Karena memang ini waktu tinggal 50 menit. Kita yang kayak gini-gini kita izin skip ya. Oke, SPT mungkin itu aja Bapak-Ibu. Kita lanjut kepada pemeriksaan. Kita lanjut kepada pemeriksaan pajak. Tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi, SPT masuk nih. Di tahap awal tadi kita jelaskan ya. Ada SPT masuk. Kemudian nanti akan dilakukan pengawasan oleh akaun representatif. Kemudian kalau pada kondisi tertentu, SPT ini bisa dinaikkan levelnya. Level pengawasannya. Yaitu level pengawasannya namanya pemeriksaan pajak. Nah, apa itu pemeriksaan pajak? Dan apa saja macam-macamnya dan tahapannya apa? Ini yang kita mau sampaikan secara ringkas dan cepat. Nah, apa tujuan pemeriksaan pajak? Tujuan pemeriksaan pajak itu ada dua. Yaitu untuk menguji kepatuhan dan tujuan lain. Jadi, kalau menguji kepatuhan itu ada banyak macamnya. Ini dia, menguji kepatuhan. Yang pertama, untuk pengembalian kelebihan pembelian pajak. Kemudian, kalau terdapat data konkret. Apa itu Pak data konkret? Ya, data-data transaksi kayak bukti potong. Data faktur pajak itu data konkret ya, Bapak-Ibu. Jelas datanya gitu loh. Jelas, konkret, nyata. Jadi, kalau bukti potong orang nggak bisa bohong ya, Bapak-Ibu. Artinya ada transaksi kan. Data faktur berarti ada transaksi dengan lawan transaksi kan. Makanya namanya adalah data konkret. Kemudian, kapan dia penguji kepatuhan berikutnya? Kalau terdapat kelebihan bayar. Kemudian, kapan lagi? Nah, ini ada peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dan ini yang lainnya ya. Kalau ada perubahan tahun buku, ya. Kemudian, ada SPT terpilih melalui analisis risiko, dan seterusnya. Ini kriteria yang diperiksa. Ini, kalau Bapak-Ibu ada kondisi-kondisi yang ini, maka Bapak-Ibu dapat dilakukan kegiatan pemeriksaan. Nah, bagaimana pemeriksaan itu, Pak? Pemeriksaan itu nanti secara teknis pelaksanaannya ada dua macam. Ada namanya pemeriksaan lapangan. Ada lagi namanya pemeriksaan kantor. Apa bedanya, Pak? Kalau pemeriksaan lapangan nanti petugasnya ke tempat Bapak-Ibu. Biasanya ini pemeriksaan yang cukup kompleks. Tapi kalau di pemeriksaan kantor, itu pemeriksaan yang hanya dilakukan di kantor. Jadi, wajib pajaknya itu dipanggil. Wajib pajaknya itu dipanggil ke kantor. Dipanggil ke kantor, kemudian ditanya-tanya, dan diklarifikasi data-data yang ada. Nah, berapa lama jangka waktu pengujian lapangan itu? Pemeriksaan ada plus dua bulan. Jadi, bisa enam bulan bisa ditambah dua bulan. Atau tambah waktu pembahasan dua bulan. Oke, ini enggak ada masalah nih teori. Bagaimana kalau pemeriksaan kantor? Kantor itu empat bulan. Bisa ditambah dua bulan dan tambah waktu pembahasan dua bulan. Jadi, sebenarnya dia enam bulan secara total. Kemudian dapat diperpanjang dua bulan. Nah, apa itu pemeriksaan data konkret? Ini ya, intinya kalau data-data yang jelas, Bapak-Ibu ya. Jadi, kayak faktur pajak, bukti potong. Oke, Bapak-Ibu saya izin sebentar ya. Saya mau ke toilet sebentar ya. Dua menit ya. Sambil minum ya. Sebentar ya. Suaranya udah habis sebentar aja. Iya, baik Pak. Silakan. Sambil minum ya. Sambil minum ya. Sambil minum ya. Sambil minum ya. Baik, Bapak-Ibu. Maaf. Tadi habis makan saya belum sempat ke pilot. Jadi, barusan izin sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi, berikutnya data konkret. Data konkret. Bedanya data konkret itu lebih cepat, Bapak-Ibu ya. Kenapa lebih cepat? Karena datanya jelas. Datanya jelas. Transaksi jelas. Dari siapa ke siapa. Jadi, tinggal dilakukan pemeriksaannya. Terus langsung diberikan ketetapan. Ya, ketetapan. Ya, itu selesai semua jangka waktunya satu bulan. Selesai. Ya, beda dengan yang tadi. Karena yang tadi itu memang si pemeriksa masih mengumpulkan data-data. Mengolah data-data. Kalau data konkret, jelas. Jelasnya bagaimana? Kan ada bukti potongnya. Kan ada nilai faktur pajaknya. Jadi, dihitung saja dari sana. Selesai. Ya, dihitung berapa pajaknya. Ditambah sanksinya. Selesai. Ya, jadi data konkret itu jauh lebih cepat. Yaitu satu bulan selesai. Nah, bagaimana tahapan dari pemeriksaan? Ini lebih kurang tahapannya, Bapak-Ibu. Dan kalau dari tahapan undang-undang itu dibagi tiga jenis. Tiga tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Yang ketiga, tahapan pelaporan. Ya, jadi pertama Bapak-Ibu ada namanya tahapan persiapan. Jadi, persiapan biasanya ya. Dibuatkan instruksinya. Kemudian dipersiapkan data-data internalnya. Ya, kemudian. Kalau sudah terbit namanya SP2 atau SPRINT. Surat Perintah Pemeriksaan. Maka itu adalah tanda dimulainya pelaksanaan pemeriksaan. Nah, kalau sudah muncul SP2 itu artinya kita sudah memasuki tahapan pelaksanaan pemeriksaan. Nah, dokumen SP2 ini nanti akan dilampirkan dokumen sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Kalau pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan kantor, maka nanti SP2 itu akan ada dilampirkan dengan surat panggilan pemeriksaan kantor. Kalau dia itu adalah pemeriksaan lapangan, maka SP2 itu akan dilampirkan dengan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Jadi tergantung lampirannya ya, tergantung jenis pemeriksaannya ya. Jadi SP2 ini, jadi pastilah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kami sebagai petugas pajak, nanti ketika memeriksa Bapak Ibu itu setidak-tidaknya ada dua identitas. Yang pertama NEMTEK, yang kedua itu adalah kartu pemeriksa. Jadi pemeriksa pajak itu dia punya identitas tambahan namanya kartu pemeriksa. Jadi kalau kami sebagai pegawai pajak ya ada punya NEMTEK. NEMTEK, NEMTEK, NEMTEK biasa semua punya. Tapi kalau yang punya kartu pemeriksa hanya petugas-petugas tertentu, yaitu fungsional pemeriksa dan AR. Itu dia. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada orang ngaku-ngaku mau meriksa pajak, yaudah minta saja surat tugasnya dan identitasnya. Identitasnya apa Pak? Ada NEMTEK sama kartu pemeriksa. Setidak-tidaknya NEMTEKnya sama surat tugas. Itu sudah dokumen yang valid. Dia itu memang petugas pajak yang sedang melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah terbit SP2, SP2 ini bisa disampaikan melalui dikirim atau bisa juga kita datangi atau bisa juga wajib pajaknya datang. Jadi ketika si petugas sudah bertemu dengan si wajib pajak, itu biasanya nanti akan ada proses peminjaman dokumen. Dan dokumen yang dipinjamkan itu harus segera dilengkapi, ya harus dilengkapi maksimal satu bulan. Ketentuannya bagaimana Pak? Lewat dua minggu terbit surat peringatan satu. Lewat dua minggu, tiga minggu terbit surat peringatan dua. Kalau lewat satu bulan, maka Bapak Ibu nanti akan ada pengenaan sanksi karena tidak adanya pembukuan. Oke, itu dia. Kemudian berikutnya adalah setelah si petugas ini menyampaikan surat perintah pemeriksaan, kemudian meminjam dokumen, maka kemudian dia akan mengolah-mengolah datanya. Atau istilah pajaknya adalah melakukan pelaksanaan pengujian pajak. Dia akan melakukan pengujian perhitungan pajak-pajak terkait. Kemudian setelah petugas pajak itu melakukan pengujian, maka nanti terbitlah namanya SPHP. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. SPHP ini biasanya berisikan temuan-temuan dari fiskus. Temuan-temuan fiskus. Jadi nanti temuan-temuan itu akan diklarifikasi kepada wajib pajak. Jadi SPHP ini kemudian diserahkan kepada wajib pajak. Kemudian wajib pajak harus memberikan tanggapan. Setelah diberikan tanggapan, maka kita masuk ke tahapan terakhir pada pelaksanaan pemeriksaan, yaitu namanya adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kalau sudah sampai pembahasan akhir, ini sudah berakhir tahapan pelaksanaan. Saya jelaskan ya, ada tiga tahapan ya. Ada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan. Nah kalau sudah LHP sampai SKP, itu sudah masuk ke tahapan pelaporan. Nah pelaporan. Nah kalau pelaporan Bapak Ibu, ya biasanya kita dibuatkan kertas kerjanya, kemudian dibuatkan laporannya. Laporan ini nanti akan menjadi cikal bakal yang kita namakan dengan SKP, Surat Ketetapan Pajak. Jadi ini muncul atau terbit yang namanya SKP. Oke, nah kemudian berikutnya adalah, ada lagi namanya pemeriksaan tujuan lain. Tujuan lain, ini NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan PKP secara jabatan, dan seterusnya. Ini adalah pemeriksaan dengan tujuan lain. Artinya apa Pak? Artinya ya, untuk mendapatkan angka-angka ini, atau untuk mengeksekusi ini, itu dilaksanakan proses pemeriksaan pada umumnya, tapi dengan tujuan lain istilahnya. Oke, tujuan lain itu 4 bulan, kantor 14 hari. Bagaimana jika wajib pajak menolak pemeriksaan? Kalau dia menolak pemeriksaan, nanti akan dibuatkan berita acara, gitu aja. Kita simple-simple aja. Dan nanti akan dihitung pajaknya secara jabatan, gitu aja. Kalau menurut saya, silahkan lakukan aja pemeriksaan. Nanti kalau memang ada angka-angkanya memang kita tidak sesuai, yaudah kita teruskan aja. Ada namanya keberatan, ada namanya banding, ada namanya peninjauan kembali, gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Kalau memang Bapak Ibu yakin, benar, tidak salah, yaudah lanjut aja upaya hukum. Daripada kita tolak-tolak seperti ini, itu malah kita yang repot nanti Bapak Ibu. Ini tips dari saya, nggak usah kayak gini. Karena kalau kita tolak-tolak kayak gini, nanti si petugas bisa ngitung sendiri tanpa klarifikasi. Dia mengitung sendiri. Kalau Bapak Ibu menolak diperiksa, ya nanti akan langsung ngitung secara jabatan angka-angkanya. Dari data yang mereka punya. Kan fungsi pemeriksa itu kan untuk menyandingkan data. Kalau Bapak Ibu menolak, artinya Bapak Ibu telah kehilangan suatu kesempatan untuk mengklarifikasi atau memberikan data tertentu. Menurut saya itu keliru. Kurang bagus ya, kurang bagus. Tapi di lapangan juga kadang-kadang masih terjadi. Kemudian ada lagi pemeriksaan khusus. Itu namanya pemeriksaan permulaan. Permulaan ini dia berbahaya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena kalau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, artinya si wajib pajak itu ada indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan. Berikutnya, kita masuk ke ketetapan pajak. Ada namanya SKP, ada namanya STP. SKP itu terbit dari hasil pemeriksaan. Kalau STP itu terbit atau dibuat atau dikerjakan oleh account representative. Ini dia contohnya, ini namanya ketetapan pajak. Jadi ketetapan pajak itu ada banyak. Ada SKP KB, ada SKP KBT, ada SKPN, ada SKP, PKP, STP, dan imbalan bunga. Oke, ini nggak ada masalah ya. Intinya 5 tahun ya. Jadi pemeriksaan itu kita bisa laksanakan 5 tahun ya. Maksimal daluarsanya 5 tahun. Ini singkatannya ya. SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Kalau terbit ini, artinya masih ada pajak Bapak Ibu yang masih harus dibayar. SKP KBT, kurang bayar tambahan. Berarti masih ada tambahannya lagi yang kurang. SKPN, artinya kredit pajak dengan pajak terhutang sama. Berarti impas. Habis. SKPL, kalau kredit pajaknya lebih besar daripada pajak terhutang. Artinya ada nilai lebih. Makanya namanya lebih bayar. Oke, lanjut. Ini nggak masalah. Nanti nggak ada masalah. Oke, skip aja. Oke. Nah, ini turis asing, STP ya. STP adalah, ini singkatan dari surat tagihan pajak. Ini surat tagihan pajak ini, surat untuk melakukan penagihan pajak. Jadi, kalau Bapak Ibu mendapatkan SKP atau STP, tindak lanjut SKP dan STP ini, kalau Bapak Ibu tidak bayar, itu masuk ke ranahnya penagihan pajak. Jadi, yaudah. Kalau Bapak Ibu tiga ingin ditagi oleh debt collector, yaudah kita bayar. Ya, utang pajaknya. Oke, nggak ada masalah. Lima tahun. Oke. Kita lanjut yang esensial berikutnya. Berikutnya penagihan ya. Penagihan. Penagihan pajak. Penagihan pajak. Oke, penagihan pajak. Nah, ini overview-nya. Kita targetkan minimal penagihannya selesai ya. Ini sudah bagus sih kalau sudah sampai penagihan ini di satu hari. Oke, mari kita masuk ke penagihan. Apa itu penagihan? Penagihan adalah serangkaian tindakan. Kalau dia namanya serangkaian, artinya ada suatu alur. Ada banyak tindakan pada alur tersebut. Agar apa? Agar penanggung pajak, penanggung pajak ini orang yang berhutang, melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Apa itu utang pajak? Utang pajak itu ya nilai pajak yang masih kurang dibayar. Kemudian kalau biaya penagihan. Jadi, Bapak-Ibu, pada tahapan penagihan tertentu, itu kita melibatkan ada pihak ketiga. Atau pihak luar. Kalau ada pihak luar tersebut, maka itu bisa berlaku ketentuan. Kita kan ada membayar orang kan. Kalau kita misalnya memakai jasa penilai, jasa aktuaris, jasa penilai publik. Kalau kita sudah memakai jasa penilai publik untuk menilai properti, yaudah berarti nanti kita, kalau ada biaya, itu wajar. Jadi, kalau ada biaya terkait tindakan tersebut, ya menurut saya itu wajar. Makanya ada biaya penagihan namanya. Tapi nggak usah masalah, Bapak-Ibu. Ini juga angkanya sudah sekian lebih 10 tahun, juga angkanya nggak berubah. Udah 10-20 tahun, angkanya segitu-segitu saja. Yaitu kalau misalnya kalau kita itu surat paksa, satu surat paksa itu 50 ribu biayanya. Kalau lelang itu 1 persen. Itu ada angkanya di undang-undang. Jadi, itu sudah sesuai dengan undang-undang. Kemudian, karena kita sudah masuk ke tahapan penagihan, nanti kita akan mengenal suatu profesi namanya adalah jurusita pajak negara. Jadi, mereka ini adalah orang-orang yang di-SK-kan, ditunjuk bertugas sebagai debt collector-nya kantor pajak. Jadi, kalau kita ada yang mendengar, ada istilahnya jurusita. Itu artinya mereka yang bertugas untuk menagih pajak-pajak yang mungkin belum kita bayar, belum kita lunasi. Nah, siapa itu penanggung pajak? Sudah kita jelasin ya. Itu orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak. Siapa itu mereka? Yaitu pengurus dari wajib pajak itu sendiri. Ya, salah satunya. Oke. Nah, ini alurnya Bapak-Ibu ya. Jadi, kita tadi sudah menyampaikan apa itu penagihan? Penagihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan agar penanggung pajak membayar atau melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Jadi, tadi dekat sampingan serangkaian. Nah, inilah serangkaian itu. Pertama, ada yang namanya adalah ada namanya adalah sumber atau dasar penagihan atau dokumen sumber atau dasar penagihan. Dasar penagihan itu ada tujuh atau delapan. Pertama, ada STP, SKPKB, SKPKBT, SKPembetulan, SKKeberatan, putusan banding, putusan PK. Jadi, kalau Bapak-Ibu menerima dokumen-dokumen ini, maka Bapak-Ibu berpotensi masuk ke tahapan penagihan kalau tidak membayar. Dan surat-surat ini, itu jatuh temponya, kalau tidak salah, 30 hari. dan setelah paling cepat tujuh hari, setelah tanggal jatuh tempo, misal, misal saya itu ada mendapatkan STP. STP itu jatuh temponya satu bulan. Sejak dia terbit. Maka, kalau misalnya STP-nya itu terbit tanggal 18 November, jatuh temponya adalah 17 Desember. paling cepat tujuh hari setelah 17 Desember, maka itu bisa diterbitkan namanya surat teguran. Saya ulangi. Paling cepat tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo, misal, tadi tanggal jatuh temponya 17 Desember. paling cepat tujuh hari setelah. Berarti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi, paling cepat 24 Desember itu sudah bisa terbit surat teguran. Kemudian, teguran ini wajib untuk diklarifikasi, ditanggapi 21 hari. Kalau tidak ditanggapi, maka akan terbit yang namanya adalah surat paksa. Akan terbit yang namanya surat paksa. Surat paksa itu harus segera dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam. Kalau tidak dilunasi, maka masuk ke tahapan berikutnya, yaitu terbitnya adalah SPMP. Surat perintah melaksanakan penyitaan. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan surat paksa, ya sudah. Maka, harus segera diselesaikan. Kalau tidak, akan ada surat untuk perintah menyita. Kemudian, di sini wajib pajak masih diperkenankan. Apakah mau untuk mencabut sitanya, selesai. tapi kalau 14 hari tidak juga, maka kita akan alihkan kepada lelang. Jadi, lelang itu Bapak Ibu fungsinya untuk bayar utang pajak wajib pajak. Misal, kita lelang rumahnya. Kita kita sita rumahnya. Kemudian, uang itu akan dipakai untuk membayar utang pajaknya. Kalau sudah, maka dilaksanakan lelang. Dan kemudian, di antara ini juga ada proses namanya pemblokiran, pencegahan, dan ada juga penyandraan. Pemblokiran itu artinya apa, Pak? Pemblokiran itu artinya adalah Bapak Ibu diblokir nomor rekeningnya. Ya, Bapak Ibu diblokir nomor rekeningnya. Apa itu blokir, Pak? Blokir itu gini, Bapak Ibu. Kita transfer bisa, tapi kita tarik satu rupiah pun nggak bisa. Paham ya? Jadi, blokir itu, Bapak Ibu, kita transfer ke sana bisa, tapi kita mau ambil satu rupiah pun tidak bisa. kalau sudah terjadi seperti itu, itu namanya Bapak Ibu sudah diblokir banknya. Kemudian ada lagi namanya pencegahan. Pencegahan itu kalau kondisi wajib pajak dia telah memenuhi kriteria yang tertentu. Misal, utang pajaknya 100 juta. Kalau orang itu punya utang pajak yang tinggi, yang besar, maka itu nanti bisa dilakukan namanya kegiatan pencegahan. Kegiatan pencegahan. dia itu tidak boleh apakah dia tidak boleh ke luar negeri. Kalau penyanderaan, artinya apa, Pak? Wajib pajak itu ditahan di sel. Jadi, wajib pajak itu kalau dia masuk kategori penyanderaan, maka itu artinya si wajib pajak itu dilakukan penahanan oleh pihak yang berwenang. Oke, ini sudah kita jelaskan. Oke, silakan Pak Indra Loho ada tanggapan. Silakan. silakan Pak Indra, mungkin ada pertanyaan, boleh di unmute dulu. Tidak terdengar ya Pak suaranya Pak? Tidak terdengar. Ya, halo. Ya, halo. Ya, gimana Pak Indra? Jadi, begini Pak, contohnya kita kan tadi contoh kena surat paksa. Terus sampai di surat penyitaan. Serangkan surat teguran itu tidak sampai. Cuma yang sampai itu di surat paksa dengan surat penyitaan. Kira-kira apa bisa di apa? Jadi gini Pak, jadi gini Pak, tata cara penyampaian surat itu ada banyak. Bisa diantarkan langsung. Yang kedua, kalau alamat tidak ketemu, boleh juga dititip ke kantor kelurahan atau diantar ke rumah Bapak atau tempat usaha Bapak. Jadi, satu hal yang Bapak harus catat. Tidak mungkin terbit surat paksa kalau tidak ada surat teguran. Itu saja. Artinya pasti telah pernah disampaikan. Atau mungkin melalui media yang mungkin Bapak tidak sadar. Karena secara sistem Pak, tidak mungkin kami bisa menerbitkan kalau kita tidak terbit teguran dulu. Jadi, Pak, bagaimana itu Pak? Yaudah, coba aja klarifikasi kantor pajak. Pak, ini sudah pernah dikirim belum? Dulu belum Pak? Sudah. Pastinya ada catatannya bagi mereka. Klarifikasi ke kantor pajaknya. Tapi ingat satu hal tidak mungkin surat paksa terbit tanpa teguran. Karena dia berurutan. Jadi kan kemarin itu pimpinan saya sempat kena surat tagihan. Surat paksa. Baru kemudian kita cek. Gini aja Pak. Menurut saya gini aja kita tidak perlu memperuncing itu. Gini aja Bapak melakukan kesalahan gak? Ada yang belum bayar gak? Gini aja. Kan tahapan itu kan terjadi karena ada tagihan pajak. Kan gitu aja Pak. Saya kira ada ada ini. Iya Pak ya. Iya. Kalau Bapak memang berasa memang pernah salah ada pajak yang belum dibayar ya udah bayar aja. Nanti kan disini kan Bapak berposisi salah. Karena kalau Bapak tanya seperti itu klarifikasinya hanya bisa dilakukan ke KPP terdaftar. Saya tidak bisa menjawab juga. Karena surat itu pasti telah terbit. Cuman bagaimana penyampaiannya yang tahu tentu jurusita. Cuman di sistem itu pasti ada. Apa yang ada Pak? Tanggal berapa diterbitkan surat tegurannya. Kemudian kalau petugas yang mengantarkannya siapa mungkin mereka juga punya catatannya. Jadi paling itu tinggal diklarifikasi kepada KPP KPP tempat perusahaannya Pak Indra itu terdaftar. Tempat Pak Indra bekerja itu terdaftar. Iya Pak ya. Makasih Pak. Oke. Sama-sama. Berikutnya ini ada penagihan khusus Bapak Ibu. Ada namanya penagihan seketika sekaligus. Ini terjadi Bapak Ibu karena suatu kondisi yang luar biasa khusus. sehingga dia bisa terbit tanpa melalui tahapan yang tadi itu. Jadi ini biasanya terjadi ketika ada indikasi yang enam macam ini. Yang pertama ada indikasi penanggung pajaknya akan meninggalkan Indonesia atau berniat untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Yang kedua si penanggung pajak itu mulai memindah tangankan aset-asetnya. Aset-aset atas nama dia dibalik nama atas ponakannya saudaranya temannya itu sudah tanda-tanda itu. Kemudian ada tanda-tanda perusahaan akan dibubarkan digabungkan dimekarkan dipindah tangankan kemudian badan akan dibubarkan oleh negara. Kemudian kelima terjadi penyitaan barang penanggung pajak oleh pihak ketiga seperti bank leasing dan sebagainya kemudian terdapat tanda-tanda kepailitan. Kalau terdapat enam tanda-tanda ini maka di ketentuan perpajakan kita kita bisa melaksanakan yang namanya penagihan seketika sekaligus. Jadi dia bisa ditagih sebelum jatuh tempo bisa tanpa surat teguran ini Pak Indra saya tidak tahu juga apakah Bapak itu ada indikasi seperti ini kalau ada tidak perlu surat teguran Pak. Coba diklarifikasi saja ke kantornya apakah itu penagihan yang seperti biasa apakah penagihan seketika sekaligus atau bagaimana jadi ini hanya bisa terjawab pertanyaan semacam itu kalau kita klarifikasi ke KPP tempat kita terdaftar kemudian apa sih sifat mendahulu jadi Bapak Ibu pajak itu di ketentuan undang-undang mengartikan dia negara itu mempunyai sifat untuk mendahulu sifat untuk mendahulu jadi di sini kalau kita itu memang ada permasalahan maka itu sesuai dengan undang-undang negara itu berhak atau mempunyai kemampuan untuk mendahulu mendahulu untuk segera diminta untuk dibayarkan ini hak mendahulu kecuali yang ini berapa lama daluarsa penagihan daluarsa penagihan itu adalah 5 tahun daluarsa penagihan itu adalah 5 tahun ini ada masalah apa sanksi terlambat membayar pajak yang masih harus dibayar sama seperti tadi maka nanti akan ada nanti akan ada namanya sanksi keterlambatan bunga keterlambatan dari penagihan ini nanti juga ada bunga penagihan ini contoh PT SKH menerima SKPKB dengan jumlah kurang bayar 3 miliar SKPKB terbit 9 Juni 2021 pelunasannya itu baru dilakukan itu baru dilakukan baru dilakukan pada 8 Juli 2021 dan kemudian PT SKH jatuh tempohnya tanggal 8 Juli tapi kemudian dia baru melunasi pada tanggal 22 Juli 2021 nah bagaimana pengenangan sanksi bunganya maka sanksi bunganya itu adalah 1 bulan sama kayak tadi ini gak ada masalah sanksinya sama ngitungnya dengan cara yang tadi oke berikutnya Bapak Ibu ini mungkin terakhir sebelum kita tutup ini Alhamdulillah sudah 3 per 4 kita jalannya ada 305 slide ini ya 305 slide dari 402 oke kita targetkan upaya hukum selesai ya upaya hukum jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu telah menerima ketetapan pajak yang tadi ada STP ada SKB ada putusan keberatan putusan ini nah itu maka nanti ada namanya upaya hukum ya upaya hukum nah ini upaya hukum yang ada di kita ya ada pembetulan ada keberatan bisa mengajukan pengurangan bisa mengajukan penghapusan bisa juga mengajukan pembatalan ya yang pertama yaitu wajib pajak yang ya yang merasa SKP atau STP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka dia dapat mengajukan pembetulan keberatan pengurangan penghapusan atau pembatalan ya kalau ada salah hitung SKP KB apakah bisa dilakukan pembetulan bisa ya bisa jadi dapat dibetulkan bisa kesalahan tulis ya hitung salah penerapan aturan bisa salah pengkreditan bisa juga ini pemohonan pembetulan oke tidak ada masalah oke kemudian berikutnya adalah keberatan kalau Bapak Ibu menerima SKP 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 KBT SKPN SKPLB kemudian pemotongan yang tidak berdasarkan ketentuan dan perpajakan maka itu bisa diakukan keberatan ya jadi ini ketentuannya pertama ditulis dalam bahasa Indonesia kemudian mengemukakan jumlah pajak yang terhutang kemudian satu surat ketetapan satu tagihan itu satu permohonan kemudian dia harus melunasi nilai yang setidak-tidaknya disetujui misal Bapak Ibu itu dikenakan petugas pajak 100 juta Bapak Ibu merasa hanya kena 70 juta kalau Bapak Ibu setuju dan mengakui nilai 70 juta 77 juta itu dibayar dulu baru bisa ajukan keberatan jadi ketentuan keberatan seperti itu kita setujunya berapa sih kalau kita setuju ya sudah bayar dulu nilai yang kita setujui baru kemudian bisa kita ajukan keberatan keberatan itu harus diajukan paling lambat 3 bulan sejak surat ketetapan dikirimkan ya ini 3 bulan ya Bapak Ibu ya jadi dari STP SKPKBT SKPBKB itu maksimal 3 bulan ya sejak dikirimkan kemudian surat keberatan ditandatangani distempel oleh wajib pajak dan kuasa wajib pajak dan wajib pajak tidak akan mengajukan permohonan pasal 36 undang-undang KOP oke gak ada masalah berapa sanksinya Pak kalau kita itu kurang bayar ini Bapak Ibu ini saya mau sampaikan ya kalau kita mau masuk ke tahapan keberatan mau banding satu saja syaratnya apa syaratnya Pak kita harus hakul yakin kita harus benar-benar yakin kita harus punya pijakan yang kuat karena Bapak Ibu kalau kita kalah kita salah sanksinya kalau dahulu 50% kalau di ketentuan sekarang sanksinya 30% lumayan ya kalau kita itu 1M ternyata kita kalah ya sanksinya 300 juta Bapak Ibu ya gitu tapi kalau Bapak Ibu apa kalau Bapak Ibu merasa yakin lanjut aja karena bisa jadi menang gak ada masalah ya cuman syaratnya itu aja kalau Bapak Ibu mau keberatan mau banding ya kita harus hakul yakin benar-benar yakin contoh mari kita contoh ya mari kita coba lihat contoh ya tahun 2021 SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar 1 miliar ya PT MKL hanya setuju 200 juta dia telah membayar 200 juta dan mengajukan ya mengajukan keberatan ya dia mengajukan keberatan oke dia mengajukan keberatan kemudian dirjen pajak mengabulkan sebagian ya sehingga sisanya hanya masih 750 juta ya jadi dia hanya mengabulkan sebagian jadi angka 1 miliar tadi menjadi 750 juta ya tapi dalam hal ini wajib pajak tidak kena sanksi administratif sanksi 19 tapi dikenakan sanksi administrasi sesuai ayat ini yaitu 30% dikurangi dengan nilai yang telah dibayar berarti sanksinya adalah 165 juta ya dan keberatan itu diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan output dari keberatan ini nanti adalah surat putusan keberatan oke gak ada masalah nah di samping keberatan kita juga ada namanya penghapusan sanksi ya penghapusan sanksi ya ini bisa dibaca nanti ada kalau pasal 36 ayat 1a itu menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi ya 361b itu mengurangkan atau membatalkan SKP STP 361c itu mengurangkan membatalkan STP pasal 14 undang-undang KOP yang tidak benar 361d itu membatalkan hasil pemeriksaan nah ini bisa dibaca nanti oke nah ini terakhir ya upaya hukum di luar DJP nah bagaimana upaya hukum di luar DJP kenapa yang tadi masih di dalam DJP karena keberatan itu diproses oleh kantor wilayah kantor wilayah itu masih direktorat jeneral pajak nah kalau yang ini ini diproses di luar DJP ya banding itu dimana Pak banding itu di pengadilan pajak gugatan dimana Pak pengadilan pajak peninjauan kembali itu dimana Pak mahkamah agung ya ya sama dengan tadi ya tinggal dibaca ini ya apa syaratnya ya nah cuman tadi sudah saya sampaikan ya kalau keberatan tadi sanksinya adalah apa sanksinya 30% nah kalau banding ini sanksinya adalah 60% Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tolong dihitung-hitung kembali ya ya jadi kalau kita kita itu nominalnya material dan kita benar-benar yakin silahkan lanjut ke upaya hukum tapi kalau kita hanya gengsi-gengsian tidak punya data tidak punya pijakan tidak punya dasar ya sudah jangan diajukan bunuh diri itu namanya kenapa saya bilang itu Bapak Ibu karena kalau kita banding itu biayanya mahal Bapak Ibu pertama kita harus sewa pengacara pajak nanti dia akan membuatkan urayan penelitiannya pengacara pajak itu gak murah Bapak Ibu mahal ya mahal ya pengacara pajak itu mahal dan nanti akan ada apa ada sidang beberapa kali kalau Bapak Ibu mungkin lokasinya di Jabodetabek masih oke lah karena pengadilan pajak itu adanya di Jakarta tapi kalau kita itu orang-orang daerah contoh saya asli Padang ya misalnya asli Padang kita ada tim konsultan pajaknya 4 orang terus kita pergi sidang berarti beli 4 tiket pesawat PP ya kalau sidangnya 2 hari berarti kita harus carikan penginapan untuk 4 orang jadi biayanya besar Bapak Ibu jadi kalau kita benar-benar yakin nilainya itu material silakan gas terus ya hajar terus gak apa salah cuman kalau kita itu tidak punya dasar tidak punya kekuatan tidak punya pijakan ya gak usah diajukan habis-habis duit Bapak Ibu ya tambah sangsi 60% loh dulu lebih parah lagi Bapak Ibu dulu 100% sekarang udah turun jadi 60% ini boleh dibaca nanti kemudian ada lagi namanya gugatan ya gugatan boleh ajukan gugatan juga baik sudah 3 kurang 5 ya ini setelah ini peninjauan kembali ya peninjauan kembali ini pelaksanaannya di Mahkamah Agung nah ini saya kasih satu tips Bapak Ibu saya kasih satu tips saja ya Pak bagaimana tipsnya kita itu untuk memutuskan untuk memutuskan kita mau kita mau masuk ke pengadilan pajak atau tidak nah ini tipsnya ya tolong diperhatikan tipsnya ya pertama Bapak Ibu ya ini kita cari ya Pak putusan pengadilan pajak browsing saja ya putusan pengadilan pajak silahkan diklik daftar putusan pengadilan pajak ini tips loh ya ini tips loh ya jadi Bapak Ibu disini terdapat 52.958 putusan silahkan di browsing ya dibaca kalau ada waktu ya jadi ini tips saja karena gini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau mengajukan kasus yang sudah jelas-jelas kalah ngapain ya ngapain kita ajukan kalau sudah jelas pada masa yang lampau kasusnya itu kalah ngapain kita ajuin kan itu namanya bunuh diri ya karena pajak itu undang-undangnya lebih kurang mirip sama kalau kita mengajukan suatu upaya hukum yang sudah jelas-jelas pada masa yang lampau itu kalah ngapain kita ajuin lagi karena kita harus ingat di pengadilan Indonesia itu menganut sistemnya adalah jurisprudensi kalau sudah ada putusan sejenis di masa yang lampau itu putusan hakim itu masih bisa digunakan lagi sepanjang undang-undangnya sama ya dasar hukumnya sama jadi Bapak Ibu tolong di browsing-browsing yang tadi itu ya kalau kita nemu kali-kali aja nemu ya kali-kali aja nemu ya kasus yang sejenis sambil santai aja gak usah ngoyo kan nanti kelihatan jenis pajaknya apa kalau dia PPN ya cari aja PPN sambil santai aja kalau memang kasusnya menang langsung aja terus lanjut tapi kalau kita kalah ngapain ya kalau ternyata putusan pengadilannya adalah menolak seluruhnya ya pengadilan pajak itu ada banyak putusannya ada menerima seluruhnya menolak seluruhnya membetulkan ada juga menerima sebagian ada menerima seluruhnya jadi Bapak Ibu tolong kita harus sesuaikan kita harus belajar dari pengalaman orang lain baik Bapak Ibu sudah 14.58 kita buka sesi tanda jawab 2 menit sebelum kita tutup silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Luki atau yang ingin diskusi Pak Iman saya sampaikan juga kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nanti kalau memang misalnya tidak bisa kita bahas di sini tadi sudah saya share nomor HP saya nanti boleh bertanya via chat ke saya silakan Pak Iman ini mau tanya tips dan triknya misalnya ada suatu perusahaan yang sudah banyak kasusnya sudah banyak ini itunya itu cara menyelesaikan dengan cara yang damai dan bisa diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan kedua berpihak kita tergantung kasusnya Pak kita harus kurai satu persatu ini namanya text planning text planning kita akan mencari mana kalau bahasa kitanya mana yang paling kecil mudoratnya mana yang paling kecil kerugiannya jadi silakan itu text planning namanya itu Pak misal apakah kita mau pembebanan gaji apakah kita mau dividen ada pilih-pilihannya apakah kita mau pakai jasa apakah kita mau pembiayaannya seperti apa apakah kita mau hutang itu kan hitung-hitungan text planning berarti yaudah kalau Bapak text planning ya pilih saja konsultan Pak yang bisa text planning dengan baik itu saja karena tidak ada satu solusi yang saklek oh ini adalah solusi untuk semua penyakit tidak ada ya jadi kita akan lihat perusahaannya oh perusahaan ini bermasalah tentang cash flow-nya cash flow itu kayak apa nih tentang gaji kah tentang pengeluarannya apa saja ya ada proyek-proyek atau tidak atau ini bagaimana sumbernya bagaimana apakah dari pinjaman atau dari bank atau dari suntikan dana atau bagaimana atau yayasan beda-beda lagi Pak jadi tidak ada ini namanya text planning ya Pak kalau kita yang Bapak sebutkan tadi itu sebenarnya text planning bagaimana kita secara legal secara legal dengan memanfaatkan loophole-loophole aturan yang ada tapi tidak melanggar aturan itu namanya text planning ya penting tidak melanggar aturan terus kemudian dengan cara yang paling text planning namanya Pak kuncinya yang pertama tentu saja kita pahami aturan dulu jadi kita tahu mau arahannya kemana kalau kita saja tidak paham aturan kita nggak tahu mau arahannya kemana karena kalau kita ambil ini oh ternyata ini salah ini betul iya iya oke terima kasih mungkin dari yang lain Bapak Ibu apakah masih ada pertanyaan satu pertanyaan lagi silahkan saya nanti boleh tanya via chat di WA boleh saya open ya kalau memang tidak ada kesibukan saya akan segera balas nanti saya bantu ada lagi satu lagi Pak Luki mohon izin saya kan Sabtu kerja jadi sambil aktivitas di kerjaan pada saat dipanggil tadi kan saya lagi ada tamu Pak pada saat begitu bagaimana nih terkaitan apakah ada masalah disitunya atau saya harus full hadir atau bagaimana mohon arahannya Pak pacuatannya Pak Nitya jadi kalau kita disini kan kalau pembelajaran kan ada direkam ya Pak jadi kalau memang Bapak ketinggalan nanti setidak-tidaknya yaudah nanti bisa diulangi belajar secara mandiri tapi kalau mengenai absensi terkait ini silahkan Lisa jelaskan mungkin Bapak jika misalkan masih berbarengan dengan kegiatan boleh izin dulu ke salah satu nomor admin Pak biar nanti walaupun tidak hadir kami berikan izin kami berikan toleransi jadi absennya tidak kami alpakan jadi jika berhalangan hadir boleh izin dulu ke salah satu nomor admin agar absennya tetap aman kami berikan toleransi gitu Pak baik terima kasih Bu Risa Pak Ruki yang lain mungkin apakah masih ada pertanyaan sebelum kami tutup sepertinya sudah tidak ada Pak Ruki bagaimana Pak apakah boleh baik baik kalau memang tidak ada ya mungkin demikian ya untuk pertemuan kita kali ini saya tadi sudah sampaikan ada nomor WA nanti boleh di-share lagi oleh admin saya open ya untuk diskusi mohon maaf untuk file Excel-nya boleh di-share ke saya ya Pak nanti saya nanti saya share yang file Excel yang tadi nanti bisa dibaca-baca lagi anggap saja itu sebagai coret-coretan kita di papan tulis ya karena kita pertemunya secara online nah harapan saya Bapak Ibu ya semoga ya apa yang telah diajarkan tadi ya bisa ya memang ya KUP itu banyak materinya ya tidak mungkin kita baca satu persenganya satu slide ya tapi tadi slide-nya sudah cukup sangat lengkap ya tapi kita itu perlu untuk pengulangan kembali ya dan ingat tadi pesan saya ya penguasaan pajak itu ya kita harus secara padu jadi Bapak Ibu harus pahami aturan dari atas sampai ke bawahnya ya kemudian jangan lupa update dan upgrade kalau aturannya sudah berubah itu gak berlaku lagi Bapak Ibu ya harus kita update ya jadi tolong itu coba ya ikut forum rajin-rajin baca ya kemudian ya kalau ada langganan-langganan aplikasi peraturan silahkan gitu ya dan akhir kata ya saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyampaian apakah itu kecepatan terlalu lambat dan sebagainya saya izin mohon maaf ya semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua akhirnya kalam saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam oke baik kalau gitu komen saya tutup baik Bapak Ibu sekalian kita kata foto bareng nih iya ini sebentar Pak ini kita habiskan Bapak Ibu di on camp sebentar baik Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan brevet AB materi KUPAB hari ini sudah selesai namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofon boleh dibantu untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya Mbak Nurul Mas Teguh silahkan silahkan saya kami tunggu Mas Teguh Mungkin tidak apa-apa ya Pak oke silahkan yuk senyum dong yuk satu dua tiga ya satu dua tiga sudah oke selanjutnya kita akan akan mengucapkan terima kasih bersama-sama kepada Pak Luki terima kasih Pak Luki terima kasih Pak Luki terima kasih Pak luar biasa hari ini dan Pak Luki sudah boleh meninggalkan waktu meeting terima kasih Pak Luki sekali lagi terima kasih terima kasih baik saya dijenak ya terima kasih semuanya selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan diantaranya yang pertama kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp yang kedua kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya yang ketiga materi selanjutnya adalah PPH Potong Pungut tanggal 25 November 2023 yang akan diampu oleh Bapak Luqman Hakim SMMM yang akan dimulai pukul 9.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat ini akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai sekian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan uang PPH Potong terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Assalamualaikum Wr Wb